Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes kembali lagi Captain masih di game One Piece Burning Windnya bagaimana kabar kalian baik-baik saja masih sehat Kak Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini admin hanya ingin memenuhi request ya kemarin ada yang nanyain untuk elemen-elemen dari beberapa hero yang mungkin baru rilis ya ini maaf karena admin baru flu ini batuk pilek jadi suaranya mungkin agak kurang jelas atau gimana ya nanti bisa kalian gunakan headsetnya dari sini kita langsung aja masuk untuk ke pembahasannya ya ini kita masuk dulu untuk kebuknya nah disini admin akan mencoba menjelaskan dari atau beberapa hero yang admin punya ya sini misal contoh dari sintomaru nah untuk sintomaru disini kalian bisa kasih untuk elemennya api ya ini ini gambar api ya itu sebenarnya ada kalau kalian bingung untuk elemen dari hero kalian itu apa itu kalian bisa lihat disini ya disini ada gambar kasih misalnya sintomaru ini api dan sintomaru juga bisa kasih elemen cahaya ini simbol untuk elemen cahaya ya jadi untuk sintomaru bisa kalian kasih dua elemen untuk api dan cahaya ya nah untuk lanjut yang disini untuk smoker disini tuh smoker sendiri kalau disini elemennya tidak kelihatannya tapi disini ada dari talent bintang 6 nya kalau salah ya itu ada peningkatan untuk efek elemen angin ya jadi untuk smoker ini kalian bisa kasih elemennya untuk angin ya untuk smoker ini ya untuk elemen angin sini ini misalnya gambarnya kayak itu pusaran itu ya di sini tidak ada tapi dari talent bintang 6 nya itu tertulis bahwa untuk segi itu mendapatkan tambahan elemen angin ya ya lanjut aja untuk Robin disini non-elemen ya untuk Robin Robin non-elemen tapi misal kalian mau maksa ngasih ya kalian kasih poison aja lah biar kelepak-kelepak ya musuhnya lanjut untuk yang selanjutnya disini Luffy untuk Luffy disini kalian kasih api ya ini gambarnya jelas banget ini gambar api ya ini bukan gambar es tapi gambar api ya ya bercanda ya ini jadi untuk Luffy ini kalian kasih elemen api ya ini selanjutnya untuk Frankie ya Nah untuk Frankie disini elemennya angin ya ini seperti ini tuh simbol untuk elemen angin ya dulu admin kira itu untuk Frankie malah elemennya cahaya ya karena dia akan menembakkan BIM ya dari bahunya ternyata untuk elemennya itu malah elemen angin ya lanjut untuk yang selanjutnya ini rubah kinemon ya rubah api ya ya ini dari namanya saja sudah jelas ini rubah api kinemon itu elemennya kalian bisa kasih elemennya itu api ya gue kalau misal kalian wah api kurang yang mau kasih bang terserah kalian mau kasih lava juga nggak apa-apa biar lebih panas nah disini lanjut untuk tashiki tashiki disini elemennya angin ya tapi ini untuk skill elemennya itu kurang bagus terserah kalian kasih yang ini kalau yang ini kalau yang ini sama yang ini untuk yang skill elemen itu kurang bagus sih apalagi untuk skill n-nya itu ya yang yang ini level 40 ini kurang bagus lanjut ini lanjutnya eh ikan ya ikan noes tinju api ya ini dari namanya CC kalian sudah udah jelas banget ya untuk elemennya pasti elemennya apilah nggak mungkin elemennya itu petir ya untuk shiroiki disini hero non-element ya jadi kalian tidak usah kasih elemen ya misal kalian maksa terserah maka kalian kasih apa untuk kit juga non-element ini untuk ini untuk sengoku elemennya cahaya ya ini bisa kasih kalian kasih elemen cahaya lanjut untuk yang selanjutnya Akenu Akenu elemennya api ya nah untuk Mihawk untuk Mihawk disini sebenarnya tuh Halo hero non-element ya tapi dulu itu waktu awal-awal main tuh banyak yang ngasih elemen angin ya entah efek ada efeknya atau enggak saya kurang tahu karena banyak dulu tuh player-player itu yang ngasih dia itu elemen angin ya katanya biar kenceng tebasannya tuh serasa ada badainya itu enggak ya itu cuma bercanda ya jadi itu Mihawk ini non-elemen ya Nah untuk Rob Lucy disini untuk elemennya itu elemen angin ya nih sini ada simpulnya itu Rob Lucy ini bisa kalian kasih untuk elemennya anginnya ini nah disini elemen yang angin lalu yang atas tadi juga elemennya angin ya lanjut untuk Big Mom disini elemennya dua ya untuk Big Mom elemennya api dan petir ya ini yang api ini yang petir nah lanjut untuk abc jelas elemennya es untuk ini kakek sukyono ya bukan kakek cap untuk cap ini hero non-elemen ya temen-temen jadi nggak usah kalian kasih elemen ini untuk akainu dan aukiji yang time skip ini juga masih sama elemennya tidak berubah untuk elemennya api dan es ya untuk enel disini jelas petir karena kemampuan buahnya itu petir ya buahnya itu buah petir buah iblisnya ya jadi kasih elemennya petir ya jangan kasih elemennya air nanti ke setrum lanjut untuk yang selanjutnya disini siapa ini Cesar ya gengkastino ya Cesar ini untuk Cesar kasih elemennya itu racun karena dia kan eh apa namanya ini racun masyarakat dunia gengkastino dan untuk elemennya ini kalian kasih racun ya poison atau racun ya Nah untuk chopper untuk chopper disini kalian kasih apa ya sebenarnya itu eh ini bisa dibilang hero non-elemen ya tapi kalau kalian masa kalian bisa kasih untuk elemennya itu kalian kasih poison ya karena dia kan eh ahli ubat ya ini mungkin cocok jika kalian kasih elemen racun ya atau poison ya untuk Moria ini elemennya kegelapan ya jelas untuk Moria elemennya kegelapan nah dia tuh nah dia tuh apa ya sudah lah kita lanjut saja untuk eh yang selanjutnya ini sama ini travel car di Waterloo ya untuk kalau ini hero non-elemennya ini jadi kalian gak usah kasih elemen macam-macam ya untuk yang selanjutnya ini yang terakhir kata kuri untuk kata kuri kata kuri di sini kalian yang gak usah kasih yang belum elmennya karena disini tidak ada terkira untuk elemennya ya jadi untuk kata kuri ini merupakan hero non-elemen ya disini kan ada masih banyak ya beberapa hero yang masih belum saya punya dan disini saya akan mencoba menerangkan dari apa yang pernah saya lihat nah untuk ini, untuk krokodil itu alamanya angin untuk kuma ini alamanya cahaya, lalu relak ini juga cahaya untuk jinpe air gizaru cahaya ini low sama buah ankok ini non elemen untuk brok elemennya es karena dia pengguna apa yang bisa membukukan esnya ini sanji api, lalu nami petir untuk siapa ini? flamingo non elemen kalau untuk sabu disini api, untuk smoothie ini air untuk kaido ini api tapi petirnya entah kurang tahu tapi dia kan kebanyakan api ya itu karena naga dari serangan-serangannya itu tiba-tiba itu api ini kebetulan saya belum pernah dapat dari kayaknya sih api ya kemungkinan ya untuk Fujitora ini api untuk elemennya api lalu ini cracker non elemen juju juga untuk marco ini api api ya ini marcos marco ini marcos marco ini elemennya api untuk magelan magelan disini kalian kasih poison ya atau racun untuk Ivan Kov non elemen untuk bebang vista ini non elemen juga untuk euro ini angin ya yang ini untuk elemennya euro ini angin untuk marshal ditits atau urohige bapak urohige panggilan untuk bapak urohige untuk urohige ini elemennya kegelapan ya dia kurang jelas ini asal-usulnya jadi ini gelap sekali ini untuk marshal ditits untuk selanjutnya babak cegi kagamino cegi untuk cegi ini non elemen untuk shop kalian kasih poison karena pop green mengandung racun pop green mengandung racun jadi sekian teman-teman itu beberapa elemen yang mungkin bisa membantu kalian dalam meracik ramuan elemennya untuk elemennya kalian bisa buat disini yang gambar gentul ini babsi dan coca-cola karena biru dan merah disini gentul babsi dan coca-cola tupanya kalian bisa farming farming harmingnya disini yang gambar tengkora nah ini disini ini bahan-bahannya kalian bisa cocokin ini dari tanamannya ini kalian bisa cocokin sendiri nanti dengan elemen yang ingin kalian aramu atau kalian raci nah jadi itu ya teman-teman untuk beberapa elemen dari beberapa hero yang ada di one piece burning wheel ini ini semoga bisa membantu kalian dalam meracik atau membuat elemen untuk hero itu sendiri nah akhir kata saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayonara terima kasih